Pedagang martabak cekcok dengan petugas Dishub. Pedagang martabak, Siska, angkat bicara setelah dilaporkan ke polisi usai mengviralkan petugas Dishub Medan yang diduga meminta martabak. Ia menjelaskan, tanggal 13 Mei 2024, pukul 21.30 WIB, didatangi juru parkir meminta lima martabak gratis untuk petugas Dishub. Siska menolak, tak berselang lama petugas Dishub datang dan memberikan surat larangan berjualan di trotoar. Merasa tak senang, Siska memberikan perlawanan, ia kesal perkara tak diberi martabak petugas melarang dirinya berjualan. Balik lagi ke tempat orang itu, tidak lama lagi datang di tempatnya, ini apa, bintah, tanya bintah. Terus saya bilang, terus ya, Bintah tanya lagi, Jadi, bintah tanya, kalau bintah yang nggak kasih lah, bantah, ya balik lagi ngomong begitu. Jangan ngomong sama orang itu, balik lagi. Bentar lagi, ini, bisiknya langsung datang. Sama, ini, bisiknya, tidak, bisiknya, bu. Ya, saya mana, itu. Jualan nggak lama lah. Oke, bu, ya, langsung nantil ke mobil yang nanti di dalamnya ada bapak, ya? Belum. Oh, belum. Ya, lagi, ini langsung. Bantah di mobil Jepang-Jepang, ya, ada di laki. Jadi saya kasih peringatan, gak boleh jualan di atas kotoran. Gak boleh parkir. Gak boleh parkir. Sorry saya ralan, gak boleh parkir. Terima kasih.